Hari ini, Senin 12 Juli 2021 merupakan hari ke-10 pemberlakuan PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali. Di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, terpantau tidak terdapat penumpukan calon penumpang. Tugas gabungan TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Satpol PP pun juga tetap melakukan pemeriksaan dan pengawasan ketat kepada calon penumpang, jasa kereta api, rel listrik atau KRL. Kemudian penumpang yang tidak dapat menunjukkan SRTP ini dipastikan, tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Untuk mengetahui bagaimana suasana pelaksanaan pengetatan di stasiun Bojonggede, Bogor, kini sudah ada rekan wartawan dari Tribun Bogor, Yudistira Wane, yang akan melaporkan dari lokasi. Halo Yudistira. Selamat sore, Deo. Yudistira bisa dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi di stasiun Bojonggede selama PPKM Darurat ini? Baik dia, situasi dan kondisi di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, terutama dalam penerapan ataupun pemberlakuan PPKM hari ke-10, nampak kondusif. Hal ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana memang stasiun Bojonggede ini menjadi salah satu stasiun yang paling disorot. Lantaran memang terjadi penumpang KRL komuter lain yang ingin beraktivitas ke Jakarta. Namun pada pagi hari ini, semenjak kementerian perhubungan ataupun pemerintah pusat memberlakukan petugas esensial maupun kritikal, maksud saya itu harus menggunakan STRP, pagi tadi terlihat stasiun Bojonggede ini nampak kondusif dan tertib. Ya, bagi Yudistira mungkin bisa diinformasikan berapa penumpang yang menggunakan KRL dari stasiun Bojonggede ini? Baik ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh tadi dari BPTJ, Kementerian Perhubungan bahwa penumpang yang naik dari stasiun Bojonggede ini berdasarkan data sekitar 800 sampai 1.000 orang. Namun pada pemberlakuan pemeriksaan surat STRP kali ini, pihak Kementerian BPTJ ataupun Kemenhub BPTJ ini belum dapat mengkalkulasinya. Dan tidak begitu, angka itu nanti akan muncul kepada esok hari setelah hari ini selesai dan dilakukan evaluasi. Ya, Yudistira mungkin bisa dijabarkan apa saja persyaratan bagi penggunaan KRL selama PPKM darurat ini? Ya, bahwa memang calon penumpang KRL komuter lain ini dianjurkan dengan menerapkan berbagai tahap. Di antaranya salah satunya wajib membawa STRP itu kemudian menggunakan masker double lalu ataupun masker jenis N95. Selain itu juga untuk meyakinkan para petugas yang berjaga di sana penumpang juga wajib menunjukkan kartu identitasnya bahwa dia bekerja di mana. Dan situasi tadi pagi ini tidak terlepas dari peran tugas gabungan yang memang aktif dalam menertibkan ataupun melakukan pengawasan pada penumpang KRL komuter lain. Dan hal itu terus dilakukan dari pagi hingga nanti malam hari ketika masyarakat pulang dari aktivitasnya. Baik Yudistira, Tribuners tadi jurnalis kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kapolsek Bojonggede AKP Dwi Susanto berikut wawancara selengkapnya. Jadi, Senin pagi hari ini kita sudah antisipasi karena melihat pembelajaran minggu kemarin sudah kita lihat juga tapi dengan adanya keputusan pemerintah ditetapkannya yang tidak memiliki STRP tidak bisa naik kereta. Untuk itu pagi ini kami bersama 3 pilar kami kami melakukan penyekatan di stasiun. Nah, bisa dilihat masyarakat yang bisa naik kereta adalah yang bisa menunjukkan STRP tersebut. Kalau tidak ada memiliki surat tersebut kami kembalikan untuk tidak naik kereta. Demikian. Meskipun itu di luar non-ncetial? Betul. Tapi tidak bisa menunjukkan STRP suruh menunjukkan dulu. Kalau memang tidak ada tidak usah naik kereta. Saya anjurkan begitu. Apakah sore diberlakukan hal yang sama Pak? Iya. Jadi, STRP ini diberlakukan mulai hari Senin ini sampai tanggal 20 nanti. Nah, setelah tanggal 20 nanti bagaimana mudah-mudahan tidak diperpanjang ataupun sudah selesai kalau memang diperpanjang juga kita terapkan seperti ini sesuai petunjuk aturan pemerintah. Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.